Oke, salam pembelajar buat teman-teman semua yang sedang menonton di video pembelajaran High Instinct Pada kesempatan kali ini, tidak akan membuat parodi si ompong lagi Tetapi, video pembelajaran matematika kelas 9, halaman 35, kalau tidak salah Ayo kita mencoba, oke? Sekarang kita langsung saja Maaf sekali teman-teman, kalau misalkan suaranya agak berisik Karena banyak sekali motor yang lewat di sore ini Oke, sekarang kita lihat disini salin dan lengkapi tabel di bawah ini Disini ada sebuah tabel, ada 3 kolom Kolom yang pertama bilangan, kolom yang kedua ini gunakan sifat pembagian perpangkatan Kemudian kolom yang ketiga kesimpulan Nah, teman-teman semua disini harus mengisi berarti 2 kolom Sifat dengan kesimpulan Oke, sekarang kita lihat Di kolom yang pertama Disini ada 1 per 32 sama dengan 1 per 2 pangkat 5 Betul tidak? Sekarang kita lihat 32, 32 itu kalau perpangkatan 2 pangkat 5 Betul atau tidak adik-adik? Betul Ya, 2 kali pangkat 5 itu 32 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32 Nah, sekarang kita akan menggunakan sifat pembagian perpangkatan 1 per 2 pangkat 5 1 per 2 pangkat 5 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk pangkat 1 itu artinya berapapun angkanya ketika dipangkatkan dengan 0 Maka jawabannya 1 Karena disini penyebutnya Ya, penyebutnya itu 2 Penyebutnya 2 Maka pembilangnya juga 2 Berarti 2 pangkat 0 2 pangkat 0 itu berapa? 1 Nah, 2 pangkat 0 berarti dibagi dengan 2 pangkat 5 Ya, 2 pangkat 0, 1 2 pangkat 5 ini penyebutnya Berarti 1 per 2 pangkat 5 itu ketika dalam bentuk pangkat 2 pangkat 0 dibagi dengan 2 pangkat 5 Oke, paham sampai sini adik-adik? Oke, sekarang kita lanjut Setelah ini bagaimana? Dalam sifat perpangkatan Ketika angkanya sama Maka disini bentuknya pembagian Maka dalam sifat perpangkatan Pembagian dirubah menjadi kurang Berarti 2 pangkat 0 dikurangi 5 Karena 2-nya sama Ya, 2-nya sama Berarti tinggal pangkatnya yang kita kurangi Sesuai dengan sifat perpangkatan 2 pangkat 0 dikurangi 5 Oke, nah berapa nih pangkat 0 dikurangi 5? Yang negatif 5 berarti 2 pangkat negatif 5 Nah, teman-teman tulis kesimpulannya disini Kesimpulannya berarti 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 2 negatif pangkat negatif 5 Oke, paham ya sampai sini adik-adik? Jadi ketika berapapun angkanya Ketika dipangkatkan dengan 0 Maka jawabannya adalah 1 Karena disini penyebutnya 2 Berarti disininya 2 pangkat 0 sama dengan 1 Ini 2 pangkat 5 ya 2 pangkat 5 Oke, sekarang kita lanjut ke kolom yang kedua 1 per 81 sama dengan 1 per 3 pangkat 4 3 pangkat 4 ini betul tidak? 81, betul 3 kali 3, 9 Berarti 9 kali 3 27, 27 kali 3, 81 Oke, sekarang kita cari yang 1 per 3 pangkat 4 1 per 3 pangkat 4 ini ketika kita menggunakan sifat Pembagian perpangkatan Maka 1 itu berarti 3 pangkat 0 Kenapa 3 pangkat 0? Karena disini penyebutnya 3 Berbeda dengan yang atas Yang atas ini penyebutnya 2 Nah, sedangkan yang nomor 2 ini penyebutnya berapa? 3 Berarti 3 pangkat 0 Tadi disebutkan bahwa berapapun Angkanya ketika dipangkatkan 0 jawabannya adalah 1 3 pangkat 0 dibagi dengan 3 pangkat 4 Ya, 3 pangkat 0 berapa? 1 3 pangkat 4 ini penyebutnya Nah, seperti itu ya adik-adik Oke, sekarang setelah itu Sesuai dengan sifat perpangkatan pembagian Maka berubah menjadi kurang Berarti 3 pangkat 0 dikurangi M4 Nah, sama aja dengan yang atas Berarti berapa jawabannya? 3 pangkat negatif M4 Nah, berarti kesimpulannya 1 per 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat negatif M4 Oke, pahamnya adik-adik? Jadi seperti itu Jadi adik-adik harus memahami Apa namanya? Memahami sifat dari perpangkatan Ketika pembagian Ya, kemudian angkanya sama Maka pangkatnya dikurangi Ketika perkalian ditambah Jadi seperti itu ya Jadi harus memahami sifat dari perpangkatan Oke, sekarang kita langsung ke kolom yang terakhir Ketiga 1 per 216 Sama dengan 1 per 6 pangkat 3 6 pangkat 3 itu betul tidak sih? 216, betul 6 kali 6, 36 36 kali 6, 216 Berarti ini Sama Oke, sekarang kita cari 1 per 6 pangkat 3 Menggunakan sifat pembagian berpangkatan Oke, 1 per 6 pangkat 3 Tadi sama dirubah dengan Sesuai yang Contoh jawaban yang tadi di atas Yang nomor 1, nomor 2 1 itu Kalau dirubah ke dalam bentuk pangkat berapa? Karena disini penyebutnya 6 Berarti kita ubah menjadi 6 pangkatan 0 Ya, 6 pangkat 0 berapa? 1 Berapapun angkanya ketika dipangkatkan 0 Jawabannya 1 Karena disini penyebutnya 6 berarti 6 6 pangkat 3 Ya, 6 pangkat 3 lagi Nah, berarti 6 pangkat 0 dibagi dengan 6 pangkat di 3 Ya 6 pangkat 0, 1 6 pangkat 3 penyebutnya Oke Sekarang kita menggunakan sifat Pembagian pangkat Disini sama 6 Berarti 0 dikurangi 3 6 dikurangi Sorry, 6 pangkat 0 dikurangi 3 Berapa jawabannya? 6 pangkat negatif 3 Berarti Teman-teman bisa membuat kesimpulan bahwa Disini 1 per 6 pangkat 3 itu Adalah Sama dengan 6 pangkat negatif 3 Oke Mudah-mudahan adik-adik memahaminya Dan Bisa terus belajar Walaupun dalam keadaan pandemi Pandemi Kan namanya COVID-19 Oke Jangan lupa Tonton video hiburannya Ada di link Ya, hiburan parodi Buat adik-adik semua Yang sedang belajar Oke Salam pembelajar Assalamualaikum Selamat menikmati